Ini juga mau nikah, nanti tak lah. Makanya mau ikut bertanya-tanya. Enggak, aku pengen nanya, apa yang memutuskan kamu mau menikahi dia? Karena kamu masih muda banget gitu. Banyak sih faktornya, karena dia itu melengkapi hidupku. Bisa ngaji gak? Sholat gak? Bisa. Jadi imam maghrib langsung. Terima kasih. Subscribe! Bye! Hai guys, aku lagi punya banyak banget hadiah giveaway ini buat kalian penonton setia The Hermansyah. Ada Nintendo Switch, ada kamera mirrorless, ada smart word kece, dan juga ada hand blender, ada speaker bluetooth dan juga ada air purifier. Ada juga rose gold cookware dan juga ada hadiah puluhan juta rupiah buat anda. Ada vacuum cleaner dan juga hadiah voucher puluhan juta rupiah. Dan kita juga punya hadiah emas batang buat kalian. Dan juga ada iPhone banyak banget. Dan juga ada 3 motor. Buat yang mau ikutan caranya gampang banget. Kalian pertama-tama harus subscribe dulu YouTube The Hermansyah A6. Dan juga kalian harus follow akun IG at GNT Express ID. Dan jangan lupa juga follow akun-akun kita di Instagram mulai dari Asyanti Ash, Ana Hermansyah, Queen Arsi, Arsyah Hermansyah, Aurel Hermansyah, dan Azriah Hermansyah juga The Hermansyah A6. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube GNT Express Indonesia. Ingat ya, no spam and no copy paste. Semoga kamu yang beruntung. Hai guys, welcome back to Jodhoku. Kali ini The Hermansyah A6 akan punya tamu yang spesial banget. Halo. Halo. Ada Adli dan Angbin. Ini pasangan yang baru menikah. Dan Alhamdulillah sudah langsung dikasih bombongan sama Allah. Tandanya kalian tuh Allah biasanya kan kalau orang yang langsung dikasih hadiah tuh. Tandanya apa ya? Berkah. Pernikahannya berkah. Tapi memang kalau Angbin sih pengennya tahan dulu, pengen pacaran dulu jalan-jalan. Karena mau resepsi dulu kan gitu. Tapi kalau Adi. Makanya jangan buat dulu dong kalau gitu. Iya iya. Kalau Adi sih kan kejar setoran. Kenapa? Kenapa kejar setoran? Kejar setoran biar cepet banyak gitu loh. Karena dia pengen punya anak banyak ya? Iya. Dia kan udah umur juga. Dia sebenarnya berapa tahun? Tahun ini ya? Gimana rasanya kamu berdua baru nikah, udah dikasih ngomongan tuh rasanya gimana? Kalau aku, aku awalnya tuh sebenarnya nggak boleh ya. Kayak pas tau tuh, pas tau langsung aduh gimana nih. Karena aku kan udah bikin baju resepsi. Udah siap-siap resepsi tinggal pesta aja. Aku udah bilang sama dia, jangan hamil dulu, jangan hamil dulu mama. Kamu juga udah bilang kan? Emang dia dihamilin. Masalah ini bun. Kita... Dia kan sama suami ya? Gak apa-apa kan dihamilin. Maka dia beli bajunya, pesen bun langsung dari Calcutta dan India. Iya amat. Dari India. Ya kan? Udah nanti kalau hamil dibolongin aja si Ininya. Kalau baju kawinin dia gitu kan kelihatan perut ya? Engga sih, kita gak minta yang kelihatan perut. Cuman kecil pinggangnya, pinggang sebelum hamil kan. Ya udah pospon aja lah, udah nunggu layarnya. Tapi seru banget sih sampe pesen baju di Calcutta gitu. Emang kamu, tapi pernah gak kamu kesana? Gak sebenernya bukan di Calcutta. Eh di Delhi. Eh di Delhi ya. Maksudnya di Delhi India kamu pernah? Engga, gak pernah. Tapi kan ini kan... Kita pengen banget ya kak. Aku juga pengen. Karena... Kalau papanya sering. Cuman kalau papa kesana bareng ajak-ajaknya bareng. Iya boleh, boleh. Soalnya kita gak kenal orang sana. Iya. Aku tuh juga, karena sebenernya kan tadinya pengen konsepnya tuh internasional. Iya. Tapi dari lamaran tuh memang... Perjanjiannya papaku kan pengennya... Keluarga aku semua pengennya tuh adatnya harus India gitu. Iya. Jadi akadnya doang yang Sunda. Acara-acara lain tuh India semua. Karena dia Sunda kan. Eh kita udah siap-siap semua. Udah jadi, udah dikirim. Dan itu bajunya ya. Itu tuh pas lockdown di India. Jadi pas desainernya kirimin bajunya kesini. Itu hampir tutup penerbangannya. Di sore itu. Akhirnya dia change flight ke pagi. Ternyata gak dipakai juga sih bajunya. Dan yang paling beruntung kita. Karena kan dia mau ngirim beberapa baju gitu. Ada temen-temen juga yang mau nikah. Cuma kita doang bisa dikirim. Iya. Gak bisa ya. Ngirim baju beberapa gitu. Untuk orang yang mau nikah kan di Indonesia. Wah emang biasa orang pesan kesitu. Iya jadi kan kalau misalnya kita beli baju jadi. Takutnya kan. Iya beda-beda. Kalau ini kan dia yang maksudnya tanggung jawab gitu. Kalau ada yang kegedean. Ada yang apa. Beach-nya ada yang copot. Dia. Jadi itu baju udah ada di sini lah. Tapi nanti aja ya bun. Kan bisa ya abis. Abis lahiran. Ya kan lagi ini masih corona juga. Abis lahiran kan gak apa-apa. Berarti dia bisa ada anak yang ngacara. Lucu kan. Lucu. Anaknya dipakaian seragam juga. Ini juga mau nikah. Amin. Makanya mau ikut bertanya-tanya. Amin. Soalnya umurnya cuma beda tahun bun. Iya dan ternyata satu sekolah dulu. Ternyata satu sekolah dulu. Berarti aku harus merestui juga Aurel untuk nikah di umur muda. Karena ini juga nikahnya. Iya. Tapi nikah tuh rezekinya beda loh. Bahagianya juga beda. Tapi muda juga merasakan kan. Bener-bener. Kalau boleh tau apa sih bedanya sekarang. Kan pasti banyak banget di di Zen yang penasaran. Kan nikahnya umurnya 22 tahun. Iya 22 tahun. Apa sih maksudnya perbedaannya. Terus susah ga sih. Atau gimana sih caranya. Bikin oh yaudah oke aku mau nikahnya. Emang sebenernya kan kita pacaran udah lama banget ya. Udah dari. Empat tahun dari 2016 udah pacaran. Sekalian pacarannya udah lama. Udah lama. Udah lama banget. Jadi kayak gimana ya. Karena udah lama jadi mikir. Udah lah dia kayaknya orang yang tepat gitu. Nunggu apa lagi sih. Udah pengertian. Jawab. Jadi kenalnya udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Kenal dimana sih di syuting. Lokasi. Di lokasi syuting. Jadi peran-perannya. Jadi pasangan atau? Ya dia bilang tamu. Terus kok kayak. Terus pas. Bang. Kamu cerita dong. Awalnya kamu ada orang minta tau kenalan nama aku. Terus dia bilang oh yaudah gue bantuin. Eh ternyata dia sendiri. Jadi ada temen pun. Ada temen. Ada temen. Bang. Masih lebih muda. Saya mau deket itu dibantu dong bang. Oh yaudah. Mana yang mana ceweknya. Oh ini. Yaudah. Pas liat cantik. Wah cantik nih gitu. Bukan masalah cantik gak bangun. Kan ada tertanya kan. Kamu udah pernah pacaran berapa kali. Belum pernah. Ah beneran buat gue aja ini. Gitu. Iya belum pernah. Maksud cantik-cantik gini gak pernah pacaran. Min. Maksudnya. Karena orang tua juga protektif ya bapak. Kamu kan orangnya juga gak sembarangan. Enggak. Akunya juga waktu di umur-umur segitu mungkin masih. Itu kan masih umur 18 tahun. Jadi kayak masih main-main lah. Pikirannya masih belum. Ya mungkin yaudah yaudah gitu-gitu aja. Gak deket gitu aja. Kayak gak pacaran serius. Iya. Buat pacaran serius waktu itu belum mau. Tapi dia. Mepet terus. Iya getol banget ya. Dia tuh paling getol. Ya iyalah. Liatnya begini. Aduh. Aduh. Mesti muda. Cantik. Akhirnya udah. Enggak. Enggak. Aku pengen nanya. Apa yang memutuskan kamu mau menikahi dia? Kan kamu masih muda banget gitu. Banyak sih faktornya. Karena dia itu. Ngelengkapi hidupku. Ngelengkapi hidupku. Aduh. Dalam hal apa? Ngelengkapi hidupku. Segalanya. Karena kan. Aku kan. Broken home. Atau apa gitu ya. Dia tuh bisa. Menutupi segala. Sedih. Kecewa. Atau apapun yang aku rasain. Sama dia tuh. Hidupku jadi jauh lebih banyak. Oh. Jadi kalau ada masalah. Misalnya. Sayang ini. Udah tenang aja beres. Lu tenang aja beres. Dan ini ya. Ini uniknya dia. Dia itu selalu menyelesaikan masalah aku. Jadi misalnya gini. Aku nyasar di jalan. Gak ada hubungannya apa-apa sama dia. Dia tuh bisa dari jauh dateng. Buat kayak. Oh yaudah aku bantuin. Atau ada masalah apa ya. Itu contoh kecil ya. Itu bener-bener. Dia tuh menyelesaikan seluruh masalah hidup aku gitu. Jadi kayak. Wah lu bener-bener dateng ke hidup gue. Terus. Semuanya tuh jadi kayak lebih. Kamu jadi ketergantungan banget sama. Bener. Adli. 100%. Mantap kan bun. Dan juga. Kenapa. Kalau gue udah nanya. Kenapa sih waktu si nikah. Kita kerja bareng. Apa bareng. Semua bareng gitu kan. Lama-lama kayak. Kamu tuh sebenernya yang maksa-maksa ya. Aku sih masih santai dulu lah. Iya. Berasanya 20 terus. Bener ya. Bener ya. Ya udah nikah aja deh. Nah itu pun. Sebelum nikah. Wah ini mundur lagi nih. Tapi orang tua semua. Udah majuin. Udah mau dimajuin. Iya. Papaku malah yang bilang. Waktu itu kan. Waktu kita mau nikah itu. Lagi coronai parah-parahnya. Iya. Terus papaku malah bilang. Udah majuin aja. Jadi angkat dulu lah. Wow. Berarti kalau kamu udah lah. Dia udah sempurna banget. Di mata kamu. Kalau kamu. Apa yang memutuskan. Adli kan pasti banyak udah kenal perempuan juga sebelumnya. Betul kan iya. Terus bedanya kan jauh banget sebelum tahun. Kalau yang pertama ya. Yaitu kalau baik kan relatif. Cuma. Ya. Ini Adli kan orangnya yang aktif banget bun. Iya. Jadi pasangnya jangan yang terlalu aktif gitu. Nah. Ngambilnya orangnya yang. Santai. Santai gitu. Terus nggak ribet. Makanya kan. Apalagi kalau. Dan percaya banget. 100%. Kalau lagi meeting. Video call. Istri-istrinya. Bisa ke pacar-pacar. Kalau dia nggak udah kerja. Percaya gitu. Memang kan kegiatan tadi juga. Kalau bisa di luar. Interten. Karena kamu nya bisa dipercaya. Iya gitu. Maksudnya bisa. Maksudnya memberikan kenyamanan ke dia. Kliat-liat orang tipe selatan. Nggak ribet. Nggak ribet. Adli kan. Karena lulus SMA juga udah tinggal sendiri. Keluar dari orang tua gitu. Untuk mandiri. Jadi nggak suka yang ribet-ribet bun. Anggilan ini orang nggak ribet. Nggak terlalu over protective lah. Gitu. Nggak terlalu. Mokanya santai juga udah doain. Saya nggak mau ke situ ya gitu. Doain ya udah. Oke kalau kamu udah dapet dia masih kurang-masih. Iya. Udah jackpot lah bun. Jackpot. Apa yang berubah dari kalian. Waktu sebelum menikah. Sama sekarang setelah menikah. Misalnya kayak. Wah jadi ketawa nih. Cewek disuka gini. Atau Adli nya jadi suka gitu. Apa? Apa ya. Kalau Adli treatment nya. Nggak pakai jaim-jaim sih. Pas pacaran. Jadi cuek-cuek aja ngobrol. Nggak suka bilang nggak suka. Terus. Ya apa adanya Adli aja. Kebiasaan maksudnya tadinya nggak tinggal bareng. Terus tinggal bareng. Pasti ada lah perbedaannya. Entah. Oh iya terus. Misalnya jorok ya kemarin. Pasang-pasangnya itu jorok. Kalau masalah kentut sih dari pacaran emang udah suka kentut. Sama juga. Kalau sama dia suka kentut. Nah Adli punya kebiasaan. Kalau sebelum nikah. Abis sholat subuh bun. Ya kan. Itu Adli kan pasti langsung olahraga sama berenang. Abis sholat subuh. Jadi setengah 6 subuh tuh pasti udah di kolom renang untuk keluarga gitu. Nah semenjak ada istri. Jadi kalau abis sholat subuh. Mau berangkat. Mau turun gitu. Mau keluarga. Disuruh. Apa. Udah jangan. 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 Langsung. Terus kebiasaan lain. Misalnya kayak gak mungkin gak ada. Misalnya kayak aku sama sana. Tiba-tiba kayak aku tuh jarang suka mandi. Atau apa gitu. Kamu gak ada. Kebiasaan. Kebiasaan. Jorok atau apa gitu gak ada. Jorok palingan kentut doang. Udah aku semua kentut di. Mungkin kalau kayak barang-barang. Berantakan. Berantakan. Atau. Wuh. Kalau. Nah kalau ambilnya orangnya cuek. Kalau Adli sukanya ngerapih. Jadi kalau yang masuk kamar. Pastinya ngerapihin Adli. Kebalik. Yang ngerapihin baju. Kamu kok buang sama sebarangan. Ganti tisu toilet. Gitu gitu. Tisu yang habis. Itu Adli. Terus sabun. Urusan sabun. Urusan air yang urus gitu. Makanya kamu ketergantungan banget. Iya. Terus pagi-pagi. Misalkan Adi berangkat pagi. Kan harus minum vitamin. Sekarang aku disiamin. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat. Adi siapin air kelapa hijau. Terus vitamin-vitaminnya. Jadi pagi. Ini pagi ya. Ini siang ya. Ini malam ya. Ini malam ya. Ini beneran bukan. Gak boong. Jadi dia tuh ngemung gitu. Iya. Ngemung banget. Pagi-pagi bangun tidur. Sebelum dia berangkat. Pasti dia tuh di meja. Samping tempat tidur tuh udah kayak vitamin pagi. Ini pagi. Siang. Malam. Disiapin semua sama dia. Jangan kan kalau di rumah. Kalau misalkan keluar kota. Misalkan ke Bali. Atau apa gitu. Adli yang packing. Yang packing-in obat semua dia. Wah luar biasa ya. Dia gak pernah mau aku packing-in loh. Kayak kadang-kadang aku suka berinisiatif gitu ya. Kayak bulu aku packing-in yuk. Terus alasan kamu gak mau kenapa? Karena? Gak tau ya Bu Nadli kan. Karena udah kebiasaan mandiri sendiri gitu ya. Jadi dari dulu udah biar Adli aja yang take care gitu. Karena Adli basicnya tuh gak susah terlalu percaya gitu sama orang. Kalau misalkan barang-barang juga Adli pasti ada yang lupa. Iya tapi kalau gak dibawa ya bener. Hampir perfeksionis gitu. Di semua aspek. Dari pekerjaan segala macem gitu. Cuman kan itu yang memang karena itu Adli dipercaya banyak orang. Karena itu bisnis-bisnis juga alhamdulillah semuanya jalan gitu. Alhamdulillah. Iya sih tapi memang lainnya dia tuh kayak kalau makan atau minum. Bukan aku yang ngambilin dia yang ngambilin gitu. Kamu jadi tuh ketergantungan banget sama dia. Makanya mungkin itu juga yang membuat kalian waktu saat mau menikah ada permasalahan juga. Itu boleh cerita sedikit gak sih kenapa sih waktu itu masalahnya. Jadi ini namanya masalah keluarga ya bun. Ya kadang namanya anak. Sebenernya kan kita posisinya anak ya. Terus itu kan sebenernya masalah orang tua. Dan anak ya. Cerainya juga udah lama gitu kan. Mungkin kan aku tidak mungkin juga jelasin semua kejadian di keluarga aku. Gak boleh. Seperti apa basisnya gitu kan. Gak boleh. Malu juga gitu. Jadi yaudahlah yaudah cukup kita yang tau. Kita juga bahagia gitu kan. Yang penting. Ya tapi alhamdulillah sih sekarang ya. Mungkin udah clear. Udah aman. Ya mudah-mudah doain aja temen-temen gitu. Biar sering waktu kalian ketemu gitu ya. Kita sering semuanya sehat ya kan. Semuanya baik-baik aja gitu ya kan. Sebenernya dia tuh adalah imbas daripada keretakan rumah tangga orang tua aku sih. Iya. Tapi maksudnya aku di saat kamu menikah terus mama gak ada gitu. Apa yang kamu rasain saat itu? Ya pasti setiap anak moya kan dua-duanya orang tuanya ada. Tapi kan kita kan gak bisa minta terlahir dari keluarga yang seperti apa kan. Jadi apapun kondisinya kalau aku. Kalau kita mau ngoyo disedih-sedihin lama-lama hidup kita kan gak maju. Kalau emang Allah kasih kondisinya kayak gini yaudah. Make the most of it aja. Tapi dia untuk umur muda wise banget ya. Kebanyakan masalah dari kecil gue jadi kayak gini. Iya. Tapi bener loh anak kecil yang kebanyakan masalah dari kecilnya gedenya pasti kayak lebih. Dan temennya juga gak banyak Bon. Kan lagi bikin buat daftar undangan ceritanya. Wah kalau aku banyak anset. Apa banyak. Ya kamu gak nyampe 10 orang temen-temennya. Aku temennya kemarin. Acara resa. Nggak maksudnya sama kayak aku. Aku tuh kayak gitu loh. Aku parah loh. Aku parah. Aku tuh mungkin beresmee saja tuh cuma ada yang mau lagi. Temennya SD semua lagi? Temen SD, temen SMP. Aku juga gitu. Temen tuh temen SMA. Yang awet ya? Iya. Temen SMA kayak gitu. Kenapa kamu anaknya tertutup? Karena apa ya. Jadi aku tuh waktu kecil itu kan. Mungkin aku terlalu pikirnya kayak cari duit terus kali ya. Jadi kayak gak mikirin untuk berteman. Karena kan mungkin kalau gimana ya. Adalah salah satu dari orangtuaku yang harus aku bantu. Kalau misalkan papaku kan dia kan memang. Ya ini lah. Maksudnya ya ini lah. Dia establish lah gitu bun. Tapi papa mendukung banget. Kalian berdua. Paling sayang. Paling mendukung. Masa? Papa tuh sayang banget sama Adi. Kayak apa ya. Papa tuh sangat protektif banget sama aku kan. Dia gak pernah suka kalau aku tuh bawa temen cowok ke rumah. Karena orang tua bisa menilai kan pasti. Iya. Sampai waktu dia nganterin aku ke rumah. Ini ceritanya lucu ya. Dia kan nganterin aku ke rumah. Padahal pagernya tuh jauh lah dari ruang tamu gitu. Si papa aku tuh tiba-tiba handphone ketinggalan apa gimana ya. Handphone aku tuh tiba-tiba ketinggalan di mobil dia. Terus pas aku pulang papa tuh tau kamu abis pergi dari mana. Aku bilang pergi sama temen cewek aku. Tapi dia gak percaya kan. Handphone aku ketinggalan. Aku ngambil handphone kedepan. Ternyata papa tuh ngikutin dari belakang. Melihat ini siapa. Ketemu lah. Ketemu lah sama dia. Oh dia pertama kali ketemu gitu. Iya aku bilang pas di mobil. Kamu jangan turun ya. Kamu jangan turun. Aku bilang gitu jangan turun ya. Jangan turun. Eh dia turun. Membranikan. Sopan santun ya bun. Ayolah. Tapi yang unik sih sebenernya gini. Di keluarganya Angbin. Kalau misalkan kita dateng. Kita dateng. Eh kayak kita nih cowok bunda punya anak perempuan dateng. Pasti pertanyaan umum adalah. Eh Aurel kerjanya apa? Ya kan? Keluarganya gimana? Biasanya pasti keluarga kalau umum kan. Kalau ini nggak? Keluarganya Angbin. Bisa ngaji nggak? Sholat nggak? Bisa. Jadi imam maghrib langsung. Duduk neneknya. Ini Adli yang imamin bun. Ya awalnya nenek apa gitu. Nenek dari papa? Nenek dari papa. Jadi semua udah agamanya muslim semua. Iya muslim. Jadi pertanyaannya nggak masalah kerjaan. Ada yang malah nggak tau Adli malah. Apa? Apa malah nggak tau awalnya? Enggak ngeh. Apa nggak tau lu. Kadang kan seringnya di luar negeri dan lain-lain gitu ya. Sampai pas kamu dateng ditanyain. Kamu masih sekolah udah lulus kuliah belum? Padahal dia udah tua. Dikiranya masih. Coba pake celana sotok kan. Belum celana pendek. Pernah bermasalah nggak? Karena kan beda umurnya jauh. Pasti orang tua kan kalau umurnya beda jauh kayak naik kamu. Nah pernah ada nggak orang tuanya tanya. Gak apa nih maksudnya. Kayak papa gitu ke aku. Dia cuma awalnya kayak ini banget. Papa bukan tipikal yang langsung. Wah nggak. Nggak kayak gitu sih dia. Yang penting seiman mungkin ya. Iya agama. Dia tuh kayak memperhatikan dulu gitu loh. Ini cowok tuh kayak gimana sih orangnya. Bener nggak sih? Terus dianya juga. Walaupun si papa tuh awalnya kayak. Sinis-sinis gitu sama dia. Dia tuh cengengas-cengengas aja. Pede-pede terus. Siung. Gitu gitu. Gatong terus ke rumah. Kayak. Kalau di rumah tuh kayak selalu. Tips buat meluluhkan hati. Oh iya. Bapak-bapak. Tapi emang kayaknya semua bapak-bapak. Kalau anak perempuan bawa jauh pasti. Iya. Pasti kayak gitu lah. Coba kan dia juga. Apalagi anak perempuan. Mas Anang juga ke awal. Kalau bapaknya yang penting agama. Karena kalau udah fondasinya. Itu mungkin cowok kan imam. Gitu kan. Cowok imam. Jadi pertanyaan. Pas lagi datang ke rumahnya papa. Ada neneknya juga. Terus kumpul beberapa keluarga yang lain. Ya kita sih nggak apa-apa. Yang penting dia bisa ngaji dan sholat. Ya udah bisa lah. Keluarga pesantren semua sih. Pintanya dia tuh. Ngambil hati nenek aku. Nenek aku yang paling didengerin banget lah. Di keluarga ibaratnya yang. Kayak apa ya. Kayak godmother ya. Di keluarga tuh. Ini banget sama dia. Suka banget sama dia. Makanya akhirnya. Pintar kamu pendekatannya. Pintar. Dia deketin biangnya langsung. Iya itu dia. Kalau orang tau feelingnya pasti kuat sih. Apalagi kalau bapak. Kalau ibu kan kita sering ngomong kan. Kalau bapak tuh kan jarang ngomong. Biasanya lebih kayak ngawasin gitu. Monitor terus kan. Iya bener. Biasanya gitu. Kalau bapak tuh kemenantu laki. Lebih peka. Kalau ibu tuh kemenantu perempuan. Karena kan sama gitu. Dia bisa lihat gerak-geriknya gitu biasanya. Tapi sebenernya. Sebelum nikah juga ada ketakutan nih. Kan temen-temen tuh. Selalu. Dia awas dulu ya. Nanti permasalahan keluarga. Biasanya menantu tuh gak deket sama mertuanya gitu kan. Nanti kayak ini. Wah nanti uang lu semua dipegang sama isi. Repot juga lu mau jalan-jalan. Oh banyak lah gitu kan. Sebelum nikah pokoknya bilang. Pokoknya ntar abis nikah tuh. Masalah gitu-gitu. Terus pas udah nikah. Alhamdulillah kayaknya Adli sama mertua deket. Angbin sama orang tua Adli deket. Deket banget malah ya. Iya malah banget. Jadi. Ternyata buat temen-temen yang mau married. Jadi. Eh mas. Eh deh buat kamu deh. Yang pertama. Pokoknya jangan dengerin orang deh. Yang tau. Slug-slugnya sebenernya kamu sama pasangan kamu. Yang penting kalian bisa saling melengkapi. Apapun komunikasi. Dan. Aku mau nanya nih. Waktu kalian lagi dengan masalah kemarin. Yang saling menguatkan. Yang menguatkan kamu banget tuh siapa? Iya lah. Tapi papa aku sih. Aku tuh bener-bener salut. Maksudnya apa ya. Papa aku tuh luar biasa deh. Hebat ya. Iya dia tuh menyikapi segala hal tuh bener-bener dengan. Apa yang udah dialamin gitu ya. Sama papa aku. Dia tuh bener-bener menyikapnya tuh tabah. Besar hati. Kayak. Dia gak pernah dendam atau apapun ya. Bener-bener. Aduh. Ya lumunya udah tinggi. Sebenernya godfather. Tapi kalo sama anak gak berani. Karena bener ya. Kayaknya cewek sama anak perempuan. Kamu sama papa. Kayaknya deketnya gawat banget ya. Kamu sama papa. Bapak tuh kalo udah sama aku udah minta ampun deh. Oh sama. Itu sama dengan anak ke Aurel. Persis. Makanya tuh kayak. Papa Hajo tuh sampe nikah tuh. Kayak ceweknya bener-bener istrinya yang nentuin tuh aku. Dan sampe sekarang ya. Papa tuh kalo mau macem-macem tuh. Pasti dia tuh pertama kali takutnya sama aku dulu. Iya. Selalu. Karena aku tuh paling bawel. Kalo marah tuh bisa sepuluh paragraf. Wah pidato tanpa teks. Kalo udah aku telponin sampe gak berani angkat loh si papa tuh selalu udah. Tapi papanya gak pernah marah. Gak pernah marah. Mas Anang sama Aurel. Mas Anang tuh sampe sekarang kayak udah umur. Sekarang kan kayak. Kalo Aurel ngomong tuh. Aku mendingan gak berani angkat loh si papa tuh. Kayak gimana ya. Kayak negur papa. Apa jangan kayak gitu. Tapi nanti aku karena dianya kayak gak ngebales. Diem aja. Aku suka gak enak sendiri gitu. Suka minta maaf. Iya iya. Kedua gitu. Iya. Kita tinggal di rumah sendiri. Ceritanya. Baru kita. Perjanjiannya kan. Sabtu minggu baru pulang. Kita ke rumah. Gitu kan. Ini hari Rabu. Udah dimana. Iya. Iya. Apalagi nanti punya cucu. Iya. Itu nanti bener deh. Kalo udah punya cucu tuh rasanya beda. Itu dong apa. Kayak ujangan dari bunda. Yang udah berapa tahun bunda? 10. 10 tahun. Ujangannya gimana tuh bunda? Iya loh bunda tuh hebat. Buat kita. Apalagi sama jarak umurnya kita ya jauh ya. Tapi ya bener sih memang. Aku juga kayak maksudnya kan kalo perempuan. Apalagi kita jauh bedanya sama suami kan. Kalo marah tuh. Bawanya semua langsung gomongin. Iya cewek. Kalo mas Anang tuh gak. Bisa gak nanti dulu gitu. Karena dia kalo gitu jadi emosi juga gitu. Jadi kita emang. Ya namanya berumah tangga. Di saat yang lakinya lagi keras. Kita yang harus turun. Di saat perempuan yang keras. Kita yang harus turun. Tapi kan ada saat-saat kadang-kadang. Dua-duanya lagi gak bisa gitu lah. Itu biasanya kalo udah kayak gitu. Tapi nanti itu biasanya proses lah. Proses. Nanti udah punya anak beda lagi. Gitu. Nanti kalo udah punya anak rasanya beda lagi. Anak satu beda. Anak dua beda. Menikmati prosesnya. Dan yang paling penting saling percaya sih. Iya itu. Dan bukan hanya salah yang percaya. Yang laki-laki juga harus bisa memperlihatkan ke perempuan bahwa. Aku bisa loh dikasih kepercayaan. Jangan bikin curiga terus seenaknya kayak. Ya udah gue emang begini kenapa. Nah itu yang bikin perempuan pasti gak akan bahagia. Begitu pun juga yang perempuan ke laki-laki. Jangan. Iya gue mau keluar kenapa mau kemana gak tau. Nah itu kan berarti gak mau memberikan. Harusnya kayak. Kamu percaya sama aku. Aku gak akan ngapa-ngapain. Ibaratnya mau dia ngapa-ngapain juga kita ya udah gitu kan. Ibaratnya kan jadi gitu. Karena kita diberikan yang ketenangan gitu loh ya amit-amit jangan sampe. Iya iya iya. Kalau Adi sih semua terbuka. Untuk perusahaan kerjaan juga terbuka. Dan apapun ya. Kayak misalkan bikin perusahaan pun. Gak nama aku gitu. Jadi nama Angbin. Aku minjem KTP sih nih. Udah nambah kamu semua. Terus mau beli. Karena kamu percaya. Karena kamu tau istri kamu gak ribet. Gak rese. Gak matre gitu lah. Iya bener. Tapi kalau kamu udah nikah terus tau. Pokoknya nikah tuh paling gak enak. Karena kalau diantara kita berdua tuh udah ada intrik. Gerti gak? Oh iya iya. Pasaran susah seneng udah sama-sama. Nah sama kayak kalau mas Anang gitu gak ada yang kita tutupin. Awal-awal sih setahun pertama iya. Kayak masih gimana ya. Tapi lama-lama. Iya. Lama-lama kayak gak ada yang ditutupin. Karena kan dia kita. Dia tau istrinya pernah susah bareng. Yang satu juga begitu gitu. Iya iya. Tapi kalau saling berintrik tuh rumah tangganya akan menderita. Kalau ada udah pacaran berapa lama sih sama Ata? Aku belum. Januari baru setahun. Januari baru setahun. Oh setahun dulu kan. Berarti selama ini pacarannya diam-diam ya. Iya. Sebenernya sih gak pacaran. Bilangnya pendekatan. Pendekatan. Iya bener-bener. Bener-bener. Jadi rencana nikahnya gimana nih? Cuman kalau lagi. Ya bener tadi kan. Kalau bener kata kakak tadi sebelum syuting kan. Kalau mau bikin acara. Kan sayang gitu. Jadi mungkin kalau mau bikin. Even kalau misalnya akad nikah pun. Pasti kan keluarganya rame. Keluarganya rame. Susah. Jadi ya sabar-sabar dulu aja. Tapi udah tunangan lu cuman? Kemarin udah. Kemarin. Oh udah ya. Alhamdulillah. Pokoknya lancar buat Orel. Amin. Bener kata bunda. Nikmatin prosesnya. Iya. Apapun pasti bisa diselesaikan. Kalau bisa saling mengalah. Kalau enggak. Kalau Adri nih. Kalau misalkan dua-duanya lagi kesel. Adri langsung tidur aja bun. Enggak dia. Tapi ya itu lagi gini. Halnya sama kayak bunda tadi. Kan ngomong kayak bunda yang gimana. Terus mas Anang yang kaya lebih diem. Sama kayak aku juga tipikalnya. Kalau marah itu harus. Langsung. Semuanya omongan aku tuh yang gak jelas-gajas. Harus diungkapkan gitu. Iya bener. Tapi dia udah tau cara nikapinnya tuh. Dia diemin dulu. Mengindar. Dia diemin aja atau gimana kayak gitu. Iya terus Adri suka ajak bercanda. Nanti dia dateng. Maaf dibercandain. Tapi yang aku ngoceng-ngoceng. Dia tuh entah ngapain. Kemana gitu. Gak di dengerin nama dia. Masuk kiri-kuar kanan. Oke. Aku mau nanya mungkin terakhir. Buat kalian. Apa sih harapan. Kamu udah belanja-belanja belum buat baby? Belum. Aku mau belanja takut. Takut ya takut. Takut Corona itu kan. Iya sih. Iya sih. Harapan kalian terakhir buat rumah tangga kalian dan buat anak apa? Apa ya? Kalau Adli sih yang penting kita berdua sehat. Anak-anak sehat nanti insya Allah. Terus berkah. Sampai pasangan dunia akhirat lah. Amin. Ya bener-bener. Iya. Adli sih maunya kan seluruh hidup. Udah sekali aja. Harus lah. Udah susah-susah semuanya. Harus. Gak boleh. Iya. Terus udah fokus keluarga. Selain Angbin. Orang tua kan orang tua masih ada. Angbin masih ada. Adi masih ada. Mudah-mudahan semuanya juga sehat. Supaya Adli sama Angbin juga bisa membagiakan orang tua juga. Amin. Kalau kamu? Iya kurang lebih sama lah ya. Sama ya. Rumah tangganya tuh berkah. Suami. Sama aku. Sama-sama. Sampai Jana. Anak sehat. Terus soleh. Soleha. Gitu kan. Udah gitu aja lah. Amin. Oke. Ada yang mau ditanya gak kakak? Udah tadi udah semua. Eh. Langsung dia mikir nih. Pokoknya dia setiap ketemu pasangan-pasangan gini dia langsung. Tenang aja deh. Tapi bener loh. Kenapa ya sebelum nikah itu bun? Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya nih gue nikah nih? Bener gak ya? Kok ada gitu bun? Cobaan nih orang nikah kan beda-beda. Sering ke temen-temen kan. Eh bro ini bener gak sih gue nikah? Apa nanti dulu ya? Gitu. Karena apa nanti dulu ya? Setan itu namanya. Iya. Ada aja diboda. Yang tadinya udah total nih ya. Tiba-tiba langsung lagu. Ya kayaknya. Enggak deh. Gitu dulu ya. Itu tapi wajar kan? Tapi wajar ternyata ya. Wajar wajar. Aku juga sebelum nikah. Kamu cobaannya apa? Kita juga ada cobaannya. Pasti ada. Tapi semua rumah tangan pasti beda-beda ya? Beda-beda. Tapi ya itu kan namanya untuk sesuatu yang baik. Untuk sesuatu yang halal pasti kan banyak. Bener gak nikmati prosesnya. Betul. Iya nikmati prosesnya. Pasti ada lika-likunya. Udah 10 tahun udah dimantep kan. Udah ngelewatin. Naik turun, naik turun segala macem. Masih banyak yang jauh lebih apa? Lebih lama lagi ya. Tapi Bunda kan waktu nikah juga awalnya tuh parah warna juga sama. Iya. Tapi beda lagi cobaannya. Iya masing-masing beda-beda aja ya Bund. Jadi intinya sebenarnya tergantung dari pasangan aja ya kitanya aja ya. Iya pokoknya kalo yakin ini memang harus yakin dulu. Ini bisa mengedampingi aku sampai aku. Tepat lagi. Iya sampai aku mati gitu. Ibaratnya dia nih. Nah itu udah. Iya bener-bener. Diperjuangkan. Tapi kalo ngerasa enggak ya jangan. Kalo aku feeling sih biasanya. Iya feeling. Tapi kalo perempuan sih memang lebih peka ya. Adi pun sekarang kalo misalkan ketemu klien kadang-kadang yang lebih peka melangin. Misalnya kayaknya dia banyak intripe deh. Kayaknya dia gak bener deh. Iya iya iya. Tapi dia selalu ngikutin. Ah yaudah. Cuman kalo dia kan caranya nice gitu kan. Ya udah tau. Jadi kadang-kadang kalo misalkan Adi yang bingung. Cuman kamu ikut aku deh kenapa kamu ketemu klien yang ini. Menurut orangnya kan gak ya. Menurut kamu gitu. Tapi kalo cewek emang bener. Feeling yang perempuan. Iya lebih peka gitu. Tapi bener. Semuanya gak ada yang nasihat. Sayang kalo yang ini gini-gini. Itu mudah banget. Iya bener gitu. Jadi Adi juga bisnis sekarang ada security nya kan. Pengawalan gitu. Nah itu namanya kalian menemukan kecocokan. Karena kalo cowok tuh lebih kayak gak enak kan kayak. Oh ayo ayo ayo. Jura ayo ayo ayo. Nah kita cewek. Eh gak bisa langsung gitu anak aja. Tapi jangan sampe. Biasanya kan kadang-kadang suka pasangan kayak. Gak mau ngikutin pasangannya. Ah kamu so tau gitu. Atau apa-apa gitu. Itu yang jelek. Awal-awal pacaran. Itu yang buat aku mas Anang berantem terus. Waktu pacaran sama kawin-kawin pertama. Itu dia selalu kayak. Ah kamu negative thinking aja sih. Ah kamu tuh kayak gini. Iya bener. Tapi karena feelingku selalu bener. Akhirnya aku ayo. Nah gitu kan. Akhirnya jadi nurut sekarang. Sama aku juga waktu awal-awal. Karena dia orangnya gak pengpercayaan bun. Yaudah lah ayo jalan. Yaudah jalan-jalan. Nah pas ada banyak pengalaman. Bener-bener nih bini gue. Ya udah deh. Coba kamu ikut ini gimana. Oh ya udah oke. Ya bener. Alhamdulillah jalan semua. Itu feeling so good namanya. Amin. Oke Adli dan Adi guys. Terima kasih. Thank you waktunya. Dan jangan lupa beli produknya apa. Adli bagus banget itu. Ginkovit. Dan jangan lupa makan rotinya. Lumie. Ya itu yang ginkovit ceritain dulu dong. Buat apa. Ginkovit. Jadi gini. Jadi itu ginseng buat kesehatan ya. Eh ngasih durian. Tuh kasih tau. Jadi gini bun. Adli punya produk Ginkovit namanya. Ginseng kalau ingin vitamin. Memang vitamin kan sekarang dibutuhkan. Untuk masyarakat. Cuma kita padukan ginseng. Ginseng langsung dari Korea. Alhamdulillah baru kita aja yang ada. Terus cuma produk ini. Yang Adli buat bukan hanya semata-mata. Untuk bisnis pribadi. Untuk mencari keuntungan. Tapi Adli ingin membantu temen-temen WMKM. Seluruh Indonesia. Ya. Nah kebetulan ini juga produk dari anak bangsa. Ginkovit ini salah satu produk dijolis. Produk anak bangsa yang Adli buat. Jadi sekarang lagi menggerakkan temen-temen. Dari public figure sampai pejabat publik. Untuk aware sama temen-temen WMKM gitu. Jadi kayak tadi lagi campaign 888. Cara sehat setiap hari. Tidur 8 jam. Minum air putih. 18. Minimal. Sama jam 8 pagi. Sesudah makan. Minum bikin kopi. Yeay. Buat yang mau beli. Silahkan ke Instagramnya. Nanti ada di sini ya. Oke thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dadah. Dadah. Caramu menyayangiku. Luar biasa. Sederhana perhatianmu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Silahkan. Luar biasa. Terima kasih William Walter. Lepat